KIA bersiap menghadirkan satu model kendaraan listrik terbarunya, sebuah SUV listrik bernama EV9. Model tangguh dari pabrikan asal Korea Selatan ini direncanakan datang akhir 2023, sebelum resmi meluncur, spesifikasi dari Kia EV9 ini sudah dibocorkan ke publik. Selain itu, perkiraan harganya pun sudah muncul, dengan varian terendah akan dibanderol mulai 56.000 USD atau setara dengan 837 jutaan rupiah. Tipe ini akan memiliki daya hingga 200 TK dengan torsi 338 Nm dan jangkauan sekitar 321 km. Selanjutnya, ada varian di atasnya dengan banderol 61.000 USD atau 912 juta rupiah. Varian ini memiliki performa yang sama dengan sebelumnya, dan hanya dibedakan dengan jarak tempuh sebesar 466 km. Di atas kedua varian tersebut, ada tiga model lainnya dengan daya 400 TK dan paling atas mendapatkan torsi 650 Nm, sedangkan dua lainnya hanya memiliki torsi 514 Nm. Sedangkan harganya, ketiga trim atas memiliki banderol 63.000 USD, 68.000 USD, dan 73.000 USD. Sebelumnya, konsep Kia EV9 sudah muncul di India, dan akan menjadi model flagship SUV listrik yang pertama kali diperkenalkan di Los Angeles Motor Show 2021. Teaser pertama Kia EV9 ini sendiri, telah diunggah di akun Youtube Kia India. Dilihat dari video yang beredar, model ini memiliki size yang cukup besar dengan desain futuristis, dan hampir keseluruhannya terinspirasi dari EV6. Dimensinya, Kia EV9 ini memiliki panjang 4929 mm, lebar 2055 mm, tinggi 1790 mm, dan panjang sumbu roda sebesar 3100 mm. Kia EV9 ini akan dibangun di atas platform global modular chassis EGMP, yang juga digunakan oleh Kia EV6. Dari sisi depan, SUV listrik EV9 ini memiliki grill Tiger Nose, khas Kia, modul lampu LED, dan headlamp berbentuk Z-buritan mobil listrik ini akan memiliki bemper yang menonjol, dan unit belakang LED vertikal. Sedangkan interiornya memiliki desain yang sederhana, namun tetap canggih, dan tema minimalis. Sistem infotainment layar ganda, setir bawah datar tanpa palang, dan tidak ada tombol sentuh sama sekali. Bagaimana pendapat kalian Sobat Oto Viral, tentang mobil listrik terbaru dari Kia? . . . . . . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati